Kepala penyeberangan KMP Bili di Pelabuhan Perigi Piyai di Sambas Kelimatan Barat terbang. Banjir hingga malam tadi masih menggenangi sejumlah wilayah di ibu kota. Kericuan terjadi di Barcelona empat hari berturut-turut karena penahanan seorang rapper. Halo selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Alis Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain tiga berita utama tadi kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Seperti puluhan lansia menerima suntik vaksin COVID-19 tahap pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Breuk, Jakarta Utara. Bersama saya Arisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya Pemirsa inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa kapal penyeberangan KMP Bili di Pelabuhan Perigi Pian Kecamatan Tekarang Sambas Kelimatan Barat terbalik. Ya seluruh muatan di dalam kapal tenggelam ke dalam sungai. Beginilah detik-detik tenggelamnya kapal penyeberangan KMP Bili di Pelabuhan Perigi Piai, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Sabtu sore. Polisi masih menyelidiki penyebab terbaliknya kapal penyeberangan rute Tebas Kuala Perigi Piai ini. Informasi awal yang dihimpun polisi lambung kapal bocor saat merapat di Dermaga. Seluruh muatan yang ada di dalam kapal di antaranya truk, mobil, dan puluhan kendaraan roda dua ikut tenggelam bersama kapal. Kapal ini sempat nyadar, sempat turunan indor, dan ada air yang masih sehingga mengalami pemiringan. Untuk korban jiwa sendiri, kami pastikan tadi dari keterangan saksi dan keterangan dari ABK, bahwa masih ada waktu sekitar 30 menit ya, penumpang masih sempat keluar. Jadi tidak ada korban jiwa. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Polisi bersama Basarnas Sintete dibantu instansi terkait masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian dan berusaha mengeluarkan kendaraan yang ada di dalam kapal. Dari Sambas, Kalimantan Barat, UU Nyuniar, Ainyus, melaporkan. Sementara itu pemirsa banjir hingga malam tadi masih menggenangi sejumlah wilayah di ibu kota. Di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, ini salah satunya ketinggian air bisa mencapai 2 meter. Hingga Sabtu malam, banjir masih merendam kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ratusan warga telah dievakuasi sejak Sabtu dini hari, namun masih banyak yang bertahan di lantai atas sempat tinggal mereka. Warga korban banjir Kelurahan Cipinang Melayu terpaksa mengungsi di sekitaran Bantaran Kalimalang dan Masjid Universitas Borobudur. Beberapa tenda darurat milik dinas sosial hingga TNI Polri didirikan untuk menampung ratusan korban banjir. Data BPBD DKI pengungsi banjir di ibu kota mencapai 1.300 lebih. Warga masih membutuhkan sejumlah kebutuhan seperti makanan siap saji, perlengkapan bayi, alas tidur, sanitasi, masker, hingga hand sanitizer. Tim Sargabungan malam tadi terus mengevakuasi korban banjir yang terjebak di beberapa kawasan ibu kota. Ya, pemirsa prajurit marinir TNI AL mengevakuasi korban banjir di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Menggunakan tiga perahu karet prajurit marinir TNI AL mengevakuasi korban banjir yang terjebak di rumah mereka di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Korban banjir yang dievakuasi umumnya adalah perempuan, lansia, dan juga anak-anak. Pemirsa banjir malam tadi juga masih menggenangi kawasan Kemang, Raya, Jakarta Selatan. Ya, dan sejumlah mobil yang terjebak banjir ini sudah mulai dievakuasi. Hingga Sabtu malam, ketinggian air di jalan Kemang, Raya, mulai surut. Sejumlah mobil yang terendam banjir dievakuasi oleh pemilik dengan dibantu relawan dari Indonesia Offroad Federation. Mereka berjibaku memindahkan mobil yang terendam banjir sejak Sabtu siang. Ketinggian air di kawasan Kemang, Raya, sempat mencapai 2 meter. Pada malam tadi, ketinggian air berangsur-surut. Akses jalan menuju kawasan Kemang dari jalan Antasari masih ditutup. Kepadatan kendaraan sepanjang 2 kilometer terjadi di jalan Jenderal Sudirman akibat tergenangnya air di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Luapan air dari sungai Kurukut menjadi penyebab terjadinya banjir di ruas jalan utama Ibu Kota ini. Inilah kondisi di salah satu jalan protokol Ibu Kota, tepatnya di jalan Jenderal Sudirman, kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada satu malam. Kawasan ini terdampak banjir akibat luapan dari sungai Kurukut. Akibatnya, kepadatan lintas tidak dapat terhindari, yakni hingga 2 kilometer dari arah karet yang menuju ke Semanggi. Kepadatan terjadi karena penyempitan lajur, yakni dari 4 lajur menjadi 1 lajur. Ketinggian air berkisar 20 hingga 30 centimeter. Sementara, upaya pengurangan air di jalan Jenderal Sudirman hingga malam tadi masih terus dilakukan dengan menggerakkan kendaraan untuk menyedot air dari jalan raya menuju ke Kali. Seekor ular sanca sepanjang 2 meter lebih ditangkap petugas gabungan di kawasan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ya, dan rencananya ular liar ini akan diserahkan ke kebun binatang Ragunan, Jakarta. Petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Aparat Kepolisian menangkap seekor ular sanca di ruas jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Sabtu siang. Ular sepanjang 2 meter lebih ini bersembunyi di bawah genangan air di antara tanaman hias yang berada di pinggir jalan. Petugas dengan sigap menangkap ular yang diduga terbawa banjir dari aliran Kali yang tak jauh dari jalan Sudirman. Rencananya, ular liar ini akan diserahkan ke pecinta ular atau kebun binatang Ragunan. Sementara itu, Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Anies Mas Wedan, meninjau pintu air manggarai dan sejumlah titik di Jakarta yang terkenang. Anies meninjau pintu air manggarai pada pukul 5 pada Sabtu sore. Kondisi pintu air manggarai pada ketinggian 800 cm yang artinya debit air ciliwung cukup tinggi. Selain di pintu air manggarai, Anies juga meninjau banjir jalan di Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Kontur lajur kiri yang terbilang lebih rendah membuat genangan air menutupi dua lajur. Meski sepanjang hari curah hujan di Jakarta tak begitu tinggi, namun datangnya air dari wilayah selatan, yakni dari kawasan Diepok, membuat sungai kerukut kembali meluap. Sudah sangat kecil, bahkan hari ini praktis tidak banyak hujan. Yang saat ini sedang terjadi adalah air dari hulu masuk ke Jakarta. Ini sekarang kita berada di Simpang, sungai Ciliwung, yang masuk ke Ciliwung kecil, Ciliwung lama. Nah, ini sudah dibuka di posisi yang maksimum. Ini penting untuk membuat aliran dari sungai Mampang, aliran dari sungai kerukut, nanti bisa mengalir dengan baik di dekat pintu air karet. Jadi saat ini, kawasan Kemang misalnya, air dari hulu masih banyak. Tetapi karena banjir kanal barat, kanal banjir barat itu masih jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak leluasa mengalir. Yang pemirsa 300 kepala keluarga Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, dievakuasi dari rumah ke masjid dan posko pengungsian. Evakuasi warga dilakukan setelah permukiman warga terendam banjir setinggi 3 hingga 4 meter. Banjir setinggi 3 hingga 4 meter merendam kawasan banjir Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya meninjau lokasi banjir untuk memastikan seluruh warga yang terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Terdapat 300 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa yang dievakuasi dari kawasan banjir Cipinang Melayu. Tidak hanya mengevakuasi warga, korban banjir juga diberikan berbagai bantuan, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan masker serta hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19. Petugas gabungan dari TNI Polri Damkar Basarnas terus bersiaga di lokasi banjir untuk melayani evakuasi warga yang terdampak banjir. Evakuasi di masjid dan selanjutnya kita akan proses evakuasi beserta Polda Metro Jaya Basarnas dan pemerintah daerah. Disini hadir juga Pak Camat, Pak Wali, Pak Wali Kota juga hadir disini. Kemudian proses selanjutnya evakuasi untuk warga, kemudian dari Polda Metro kita memberikan bantuan, khususnya makanan yang dibutuhkan oleh warga, serta obat-obatan dan masker serta hand sanitizer. Perahu Polairut yang tengah mengevakuasi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terbalik dihantam derasnya arus banjir. Akibatnya seorang ibu dan anaknya hilang terbawa arus dan masih dalam pencarian. Korban banjir menangis saat mengetahui anggota keluarga mereka hilang di telan arus banjir. Dua orang dikabarkan hilang saat dievakuasi petugas menembus derasnya banjir di Cekarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Timsar yang berada di lokasi kejadian masih terus mencari korban khas ya tua mukminah dan anaknya yang masih balik tamif bahwul hoir. Suami korban saat dievakuasi menggunakan perahu yang berbeda dan tidak bersama dengan istri dan anaknya. Dia mau ngomong apa sama mertua, sama keluarga. Enggak waktu evakuasi dia abang ke belakangan. Ini yang belakangan dia, yang terakhir, yang dia yang pertama. Terus perahu-nya memang teguling gitu? Iya kebalik. Abang ikut di perahu itu? Enggak, masih di atas. Jadi istri saya duluan sama anaknya, yang cewek-cewek semua. Anaknya berapa tahun bang? 4 tahun. Cewek? Cowok. Dalam evakuasi korban banjir, petugas mengaku terkendala oleh arus banjir yang deras. Walaupun kami mengalami hambatan, karena memang arusnya cukup geras, dan yang dievakuasi juga cukup banyak. Ini kita masih langsung evakuasi, dan dari evakuasi itu kita tempatkan di posko. Posko kita tempatkan di setiap area yang terdampak banjir. Polisi juga menjelaskan banjir di permukiman warga ini disebabkan oleh tingginya curah hujan dan meluapnya Kali Cilemah Abang, Cikarang Utara. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17 desa yang terendam banjir dengan ketinggian air hingga 3 meter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, dan Sofian, Aingus melaporkan. Sementara itu, pemirsa BPBD DKI menyebut sebanyak 193 RT di ibu kota terendam banjir. Ya, dan ada 1.380 warga yang mengungsi. Berikut kami hadirkan gambar-gambar wilayah di ibu kota yang terendam banjir pada Sabtu kemarin. Terima kasih telah menonton! Hingga tadi malam, banjir masih mengenangi perumahan di kawasan JT Mekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah di Aini Sepagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!